Saudara Partai Nasdem Legowo menerima hasil rekapitulasi perolahan suara pemilihan presiden atau Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Rabu 20 Maret 2024 kemarin. Sikap Nasdem ini sangat berbeda dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dusung Nasdem, Anies Baswedan dan Mohamed Iskandar yang justru menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Nasdem dan Anies Cak Imin bak tak sejalan lagi. Apakah perbedaan sikap ini menjadi sinyal kalau Partai Nasdem bakal gabung koalisi Prabowo? Pasca pengumuman rekapitulasi suara pemilu 2024, presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Jumat Siang. Datang Prabowo Subianto di Nasdem Tower disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan gelaran karpet merah. Keduanya tampil begitu harmonis. Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo berlangsung sekitar satu jam yang dilakukan secara tertutup. Dalam pertemuan ini Surya Paloh kembali mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Usai pertemuan itu Prabowo sempat ditanya, apakah Prabowo mengajak Nasdem untuk bergabung ke koalisinya? Prabowo dengan tegas mengatakan kalau ia selalu mengajak Nasdem untuk bergabung. Surya Paloh nyatanya menyambut hangat ajakan Prabowo. Paloh menyebut peluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju 50-50. Sudah jelas masu, pertanyaan seluruh ya. Ini tunggu buka puasa ini. Saya selalu menawarin, saya selalu mengajak. Benar gak? Iya. Iya. Oke ya. Itu penghargaan Pak Prabowo aja. Apa respon gimana Pak? Pak Maulah? Pak Maulah用 mengatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas. Akhirnya setelah Oktober kalau diajinkan Pak Prabowo akan bergabung dengan Pak Foro. Kita lihat perkembangan ke depannya. Pak, ini berkembangan ke depannya. Itu 50-50 possibility-nya masih. Pak Tidamak Sawatim mengw сказала this upaya di MK. Danusnya bertemu dengan Prabowo, beberapa jam kemudian, Surya Paloh bertemu dengan Anies Paswedan. Yang jadi sorotan adanya perlakuan Surya Paloh yang agak berbeda antara Prabowo dengan Anis. Berbeda dengan Prabowo yang langsung disambut Surya Paloh, kedatangan Anis disambut Ketua DPP Partai Nasdam Sugeng, Suparwoto. Diketahui Anis Maswedan dengan Surya Paloh berbuka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdam. Dalam acara buka puasa bersama, Anis memberikan buah sirsak kepada Surya Paloh. Buah sirsak ini diketahui merupakan titipan Ibu Anis alia Rashid untuk Paloh. Momen pertemuan keduanya ini diunggah melalui Instagram Nasdam. Usai bertemu Ketua Nasdam, Anis menanggapi pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo. Yang menyebut pertemuan keduanya tak ada obrolan khusus. Yang juga merespon jawaban Paloh terkait kemungkinan gabung koalisi Prabowo. Menurut Anis, pembentukan kabinet masih lama, masih bulan Oktober. Yang juga menegaskan tim nasional Anis Muhammad masih fokus dengan gugatan perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke MK. Tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi. Guaran masih panjang karena siapapun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini semuanya sepatnya spekulatif karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masuk panjang. Pasca penetapan hasil rekapitulasi pemilu oleh KPU, Ketua Umum Partai Nasdem Suriapaloh menyatakan pihaknya telah menerima hasil Pilpres ataupun Pilek 2024. Selain mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Giber Raka Buming Raka. Suriapaloh juga mengatakan akan mengepulasi kembali langkah untuk menggugat hasil pemilu melalui hak angket. Paloh mengatakan Nasdem akan mencermati perkembangan usulan itu bergulir di DPR termasuk dari partai yang saat ini menduduki kursi mayoritas di parlemen yaitu PDI Perjuangan. Ucapan selamat dari Suriapaloh ke Prabowo ternyata menimbulkan kekecewaan dari pendukung pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar. Rasa kecewa membuat seorang relawan menurunkan bendera partai Nasdem di markas tim pemenangan Anies Muhammad. Relawan ini tak terima dengan sikap politik partai Nasdem yang menerima hasil pemilu 2024. Aksi tersebut langsung direspon serelawan lain yang merupakan menghentikan upaya relawan menurunkan bendera Nasdem. Bendera partai Nasdem akhirnya dinaikkan kembali. Ya saudara, respon ketum Nasdem ini berbeda dengan dulu saat awal pemilu yang gencar membawa jarak perubahan. Sikapnya bahkan berbeda dengan capres-cawopres yang diusungnya. Desas-desus jika Nasdem tengah bergerak untuk ke koalisi berembus. Jika Nasdem tengah kode-kode merapat ke koalisi Prabowo, maka Anies dan Cak Imin justru sudah mendaftarkan gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Menggugat hasil pilpres, tim Nas Amin meminta pilpres 2024 diulang tanpa diikuti calon wakil presiden nomor urdua Gibran Raka Buming Raka. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah, dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini. Ya, TPN Ganjar Mahfud juga menolak keras hasil pilpres 2024. TPN Ganjar Mahfud meminta MK mendiskualifikasi pasang Prabowo Gibran. Dan hari ini, tim hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD melayangkan gugatan perselisian hasil pemilu umum PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Ada pun berkas gugatan yang diberikan sebanyak 151 halaman. Masih ada bukti-bukti yang belum kami ajukan, tapi malam ini insya Allah kita akan lengkapi bukti-bukti yang belum sempat kita binding, belum sempat kita bundel pada hari ini. Intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan Paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaktarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sejalan dengan pernyataannya yang ingin merangkul suma unsur dan kekuatan saat menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini menjadi bagian dari pidato kemenangan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, USKPU umumkan hasil rekapitulasi pilpres. Dan terkait dengan upaya Prabowo Gibran merangkul suma unsur, tampaknya tak cuma Nasdem, Gibran bahkan membocorkan ada sejumlah partai politik yang sudah membuka komunikasi terkait kemungkinan masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto. Gibran menyebut ada lebih dari satu partai yang sudah menjalin komunikasi gabung koalisi. Namun Gibran belum mau menyebut partai mana saja yang bakal merapat. Semuanya dirangkul. Soal partai di luar koalisi yang mulai merapat, kemudian dikait-kaitkan saat Presiden Jokowi Dodo memanggil dua menterinya yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa di Istana Kepresidenan 18 Maret 2024. Pertemuan itu membahas soal pekerjaan di kedua kementerian dan juga membicarakan pemilu legislatif termasuk perolahan suara PKB dalam pemilu 2024. Kalau Nasdem dan PKB sudah mulai kelihatan sedikit pergerakan, PD Perjuangan dan PKS justru belum tampak seperti apa langkahnya. Hak angket yang diwacanakan bahkan belum kelihatan hilalnya kapan akan digelurkan. Sejak lama, Prabowo berkeinginan untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Bahkan Partai Golkar tak keberatan jika PD Perjuangan bergabung dengan Koalisi Partai Pendukung Prabowo Gibran. Politisi PDI Perjuangan Deni Sitorus menegaskan hubungan PDI Perjuangan dengan semua partai baik kecuali dengan Presiden Jokowi yang dianggap telah membakar rumahnya sendiri. Sementara kalau PKS, Sekretaris Jenderal Partai Kandilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsi menyebut soal peluang menjadi oposisi atau tidak di pemerintahan akan ditentukan oleh Masyawarah Majelis Syuruh PKS. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri. Untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita gak ada masalah. Intinya lebih mudah mencari hubungan dengan Prabowo daripada dengan Jokowi. Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi itu aja kesimpulannya. Mencari hubungan kita. Di oposisi, gak di oposisi, jangka terbangnya sudah cukup. Kalau memang harus kembali ke oposisi, kita juga gak ada kesulitan. Kita kembali kepada pemerintah, kita pun juga gak ada kesulitan. Tinggal permasalahannya adalah kita lihat dari hasil besok, baru kalau kuatak dan karakter PKS selalu keputusan itu dimasukkan suruh. Ya, nanti keputusannya mau kemana, arahnya bagaimana dan sebagainya, kita lihat masalah. Ya, transisi pemerintahan terjadi di bulan Oktober nanti. Sejumlah hal bisa saja terjadi. Mungkinkah semuanya akan koalisi pada waktunya? Kita lihat nanti, lagi dan lagi. Seperti yang kita ketahui, dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi.